bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak semoga sehat walafiat oke anak-anak hari ini kita akan belajar tentang review dari turunan trigonometri ya aplikasinya ya ini ada soal insyaallah kita bahas hari ini sebagai tahapan belajar ya bagi kalian supaya nanti nilai PASnya lebih baik daripada kemarin-kemarin nomor 1 kita mulai diberikan fungsi FX adalah 7 ditambah 5 akar 3 sin X plus 5 cos X pada interval antara 0 dengan 360 yang dicari adalah tentukan titik stasionernya kemudian nilai maksimum dan minimumnya kemudian selang kemonotonannya titik kritis dan selang kecembungan untuk mencari titik stasionernya kita membutuhkan kita membutuhkan turunan pertama untuk mencari nilai maksimum dan minimum kita juga membutuhkan turunan pertama untuk mencari selang kemonotonan berarti kita disini maksudnya adalah kapan fungsi itu naik dan kapan fungsi itu turun gitu ya kemudian untuk mencari titik kritis kita membutuhkan turunan kedua dan untuk menentukan selang kecekungan dia cekung ke atas atau cekung ke bawah maka kita membutuhkan turunan kedua oke kita mulai anak-anak yang pertama adalah kita akan mencari titik stasionernya dulu ya saya tulis disini ya nanti ketika PAS itu yang dicari cuma satu kalau mencari titik stasioner stasioner aja begitu ya cuma hari ini kita akan bahas satu soal ini dengan lengkap mulai titik stasioner sampai selang kecekungan oke mencari titik stasioner oke apa anak-anak syarat-syarat stasioner titik stasioner kita dapat syaratnya adalah turunan pertamanya sama dengan 0 oke kita turunkan dulu yuk kita punya FX-nya adalah 7 ditambah 5 akar 3 dari sin X ditambah 5 dari cos X oke maka kita turunkan yuk 7 diturunkan mal ya oke 5 akar 3 disini adalah konstanta gak usah diturunkan sin diturunkan jadi cos oke 5 disini juga konstanta diem aja cos diturunkan adalah min sin gini ya sehingga hasil akhirnya adalah 5 akar 3 cos X min 5 sin X karena kita mencari titik stasioner maka turunan pertamanya ini kita 0 kanan nah begini ya oke sehingga kita dapatkan disini min 5 sin-nya biar diem disini dulu di ruas kiri kemudian 5 akar 3 cos X kita pindah ke ruas kanan min 5 akar 3 cos X oke sehingga dari sini trigonometrinya saya jadikan satu sin cos-nya pindah sini berarti sin per cos-nya ya sin X per cos X ini ya sama dengan ini min 5 akar 3-nya tetap dibagi dengan min 5-nya saya pindah ke ruas kanan karena ini perkalian anak-anak ketika dia pindah dia tidak menjadi plus ya dia tetap min jadi harusnya min nah dari sini sin per cos apa namanya sin per cos adalah tangan X oke yang ini min bagi min hilang 5 sama 5 juga hilang menjadi akar 3 dapat satuan oke tangan X sama dengan positif akar 3 berarti dia pasti di kuadran 1 dan di kuadran 3 jadi pemahaman tentang kuadran jangan dihilangkan ya oke sehingga dari sini tangan X yang nilainya akar 3 tangan berapa ya untuk kuadran 1 adalah dia tangan 60 paham ya ya kemudian tangan X di kuadran 3 itu berapa kuadran 3 itu kan 180 ditambah alpha ya berarti menjadi tangan 180 ditambah 60 berarti 240 nah dari sini anak-anak kita dapatkan persamaannya adalah X sama dengan 60 oke satunya X sama dengan 240 jangan lupa plus K kali 180 karena tangan ya ini juga sama plus K kali 180 oke jadi ini anak-anaknya nanti kita akan cari stasionernya dari sini kita masukkan satu-satu ya untuk yang ini dulu saya punya X sama dengan 60 ditambah K kali 180 untuk K sama dengan 0 X-nya berapa yuk kalau ini tidak masukkan 0 berarti X-nya cuma 60 60 60 ini masuk tidak di selangnya soal antara 0 dengan 360 masuk ya masuk berarti ini adalah titik stasionernya oke kalau K sama dengan 0 sudah sekarang K sama dengan 1 kita masukkan K dengan 1 maka 60 ditambah 1 kali 180 180 tambah 60 berarti X-nya adalah 240 masuk anak-anak disini antara 0 dengan 360 masuk berarti ini juga titik stasionernya oke kalau K sama dengan 2 kalau K sama dengan 2 kan otomatis 2 dikali 180 kan sudah 360 berarti lebih dari jadi 360 gak mungkin sudah berhenti sampai disini oke satunya anak-anak yang ini oke yang ini ya saya tulis disini X sama dengan 240 ditambah K kali 180 nah berhubung K nya disini angkanya 180 lebih kecil daripada 240 maka K nya disini kita bisa mulai pakai min 1 oke kalau K nya saya masukkan min 1 X nya jadi berapa 240 ditambah min 1 kali 180 240 dikurangi 180 60 ya oke kemudian K sama dengan 0 yuk kalau K nya 0 berapa ini K nya 0 adalah 240 ditambah 0 dikali 180 berarti X nya adalah 240 oke kalau K sama dengan 1 kita masukkan anak-anak K sama dengan 1 yuk maka 240 ditambah 180 berarti 420 nah ini ini kan enggak ya jadi 420 ini kan lebih dari 360 ini enggak usah ya kita hilangkan aja oke enggak usah dicari ya cukup ini sehingga kita dapat nilai stasionernya berapa stasionernya adalah 4 1 2 3 4 cuman kita lihat ternyata ini sama sehingga kita mendapatkan nilai stasionernya cuma 2 hanya 60 dan 204 berarti yang ditanyakan tentukan titik 1 stasioner jadi titik stasionernya adalah adalah yuk mana titik stasionernya x sama dengan 60 oke dan x sama dengan 204 cuma anak-anak sayangnya derajat itu tidak familiar di soal di soal itu seringkali pakainya pi sehingga kita harus mengubah bentuk derajat ini menjadi pi kita ubah jadi pi 60 kalau jadikan pi gimana 60 per 180 dikali pi kan begitu ya oke hasilnya berapa ini 60 bagi 180 1 per 3 pi oke dan yang ini anak-anak 240 dibagi dengan 180 dikali pi oke ini kita hilangkan 240 dibagi 6 4 18 bagi 6 3 berarti x-nya adalah 4 per 3 pi nah jadi ini anak-anak ini adalah titik stasionernya jadi ketika jadi ketika nanti ditanya tentukan titik-titik stasionernya berarti jawabannya itu seperti ini paham ya paham insyaallah paham anak-anak mudah matematika itu mudah ya mudah-mudahan bisa ya harus belajar ya lanjut anak-anak sudah kita sudah mencari titik stasioner ternyata kalau kita lihat titik stasioner ini itu adalah titik yang tidak naik dan tidak turun sehingga langkah selanjutnya yang harus kita pakai adalah kita menggunakan garis bilangan bikin garis bilangan nah oke titiknya berapa tadi 60 dengan 240 oke terus batasannya berapa anak-anak batasannya 0 sampai 2 pi 0 sampai 360 kita tulis batasannya juga ya jadi batasan paling kiri ini adalah angka 0 batasan paling kanan itu adalah angka 360 nah dari sini kita punya 3 daerah anak-anak 1 2 3 kita cek kapan dia naik kapan dia turun ya ngeceknya pakai apa masih ingat ya fx dikatakan naik jika akan naik jika turunan pertamanya lebih besar dari 0 masih ingat ya ya kalau lupa saya ingatkan lagi fx akan naik itu jika turunan pertamanya lebih besar dari 0 begitu juga fungsi itu fungsi fx itu akan turun jika turunan pertamanya lebih kecil dari 0 mana turunan pertamanya diri ya tadi kita punya turunan pertama mana nak turunan pertama dari fx tadi sudah kita cari turunannya adalah 5 akar 3 cos x dikurangi 5 sin x begini ya oke nah kemudian kita cek anak-anak kita cari apa benar dia itu naik atau turun dengan apa dengan memasukkan nilai sembarang untuk x yang dia berada di antara interval ini atau ini atau ini kita coba ya antara 0 dengan 60 maunya kamu berapa yuk nilainya 0 dengan 60 misalkan 30 derajat oke nanti kita cek pakai 30 derajat antara 60 dengan 240 kita pakai nilai berapa minimal paling enak 90 ya kita pakai 90 oke antara 240 dengan 360 maka kita pakai berapa kita pakai berapa misalkan 270 300 lah oke nah tiga titik ini anak-anak kita cek di sini begitu caranya oh cok bingung ya sehingga yuk turunan pertamanya dari 30 kita masukkan angka 30 dulu ya untuk ngecek yang ini berarti sama dengan 5 akar 3 cos 30 dikurangi 5 sin 30 kan begitu ya oke hasilnya adalah 5 akar 3 berapa cos 30 setengah akar 3 dikurangi 5 kali sin 30 setengah ya sehingga dari sini yuk 5 dikali akar 3 dikali akar 3 3 ya 5 kali 3 15 15 per 2 oke dikurangi dengan 5 per 2 berarti 10 per 2 kan 10 bagi 2 itu hasilnya adalah 5 hasilnya adalah 5 nah 5 ini positif atau negatif ya 5 itu positif maka kalau positif pasti dia naik ini naik di sini ini naik karena positif ya jadi fx pada interval 0 sampai 60 dia naik ini naik lanjut yuk 90 kalau turunan pertama dari 90 saya masukkan sama dengan 5 akar 3 cos 90 dikurangi 5 sin 90 yuk dimasukkan 5 akar 3 berapa cos 90 0 ya oke dikurangi dengan 5 sin 90 adalah 1 ini 0 ini min 5 hasilnya adalah min 5 turunan pertamanya min apa artinya artinya dia di sini turun turun oke lanjut berikutnya titik yang kita cek adalah 300 turunan pertama dari 300 hasilnya adalah 5 akar 3 cos 300 dikurangi 5 sin 300 300 ini kuadran berapa ya kuadran 4 ya masih ingat ya berarti kuadran 4 cos positif ya berapa ini rumusnya kuadran 4 360 dikurangi berapa hasilnya 300 kurangi 60 oke satunya 5 sin sama 360 dikurangi 60 oke dari sini hati-hati ya masukkannya karena cos di kuadran 4 itu positif maka ini kita tulis cos 60 oke dikurangi 5 karena sin di kuadran 3 maaf sin di kuadran 4 ini negatif maka sin ini menghasilkan negatif dikali min sin 60 jadi begini oke ini cos 10 ini oke kalau lupa dirikol lagi ya yuk berarti 5 akar 3 cos 60 berapa setengah ya dikurangi dengan min kali min ini adalah plus ya 5 dikali setengah akar 3 berapa hasilnya ini 5 per 2 akar 3 ya hasilnya 5 akar 3 oke positif kan negatif ini positif kan alkositif berarti ini dia naik luis ketok oke berarti ini naik belok turun belok lagi naik lagi ya jadi kalau saya tulis disini garis bilangannya ntar kita tulis lagi disini garis bilangannya anak-anak ini ya ini adalah 0 ini 60 ini 240 ini 360 oke karena antara 0 dengan 60 ini positif maka dia naik naik lagi disini dia naik ya di angka 60 dia stasioner oke 60 sampai 240 ternyata dia minus berarti dia disini turun nak turun oke di angka 240 dia stasioner belok oke kemudian di angka 240 sampai 360 ternyata positif dia naik jadi begini nah ini luketok nak berarti ini adalah titik puncak ini juga titik puncak ini titik puncak maksimum ini titik puncak minimum kan begini ya sehingga dari sini kita dapatkan maka oke mana fx naik pada interval yang mana tadi nak naik ini kan tadi naik ya 0 sampai 60 0 x sampai 60 dan satunya yuk yang ini ya 240 sampai 360 nabrak ini kayaknya ya bentar ya biar gak bingung ya gini ya nah oke nah ini ternyata tidak dikenal anak-anak di dalam pilihan ganda sehingga kita pakai kwadran masih ingat ya tadi 60 berapa kwadran kwadran berapa pi per 3 oke dan 240 ini 4 pi per 3 oke ini x ini adalah 2 pi oke sehingga satunya yuk fx nya akan turun fx nya akan turun interval ini turun ya ya 60 60 tadi berapa pi per 3 oke x kemudian 4 per 3 pi oke ini dulu ya ini dulu kita punya naik interval nya ini kita punya turun interval nya ini selesai ya nanti kita lanjutkan lagi ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh